Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut untuk selanjutnya, ya ini akan memandu Bapak Moderator yang Bapak Joko Sugitio. Saya persilahkan. Terima kasih. 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 Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. atau pengajuan masalah adalah suatu proses penciptaan masalah baru dari berbagai situasi atau berbagai pengalaman mereformulasi masalah yang diberikan. Nah, di sini terdapat berbeda-beda, tetapi intinya juga tetap sama bahwa suatu masalah itu diciptakan dari kondisi yang telah ada. Nah, pendapat lain menurut bahwa pengajuan masalah adalah suatu proses untuk merumuskan kembali berbagai masalah yang diberikan lebih sederhana. Kemudian merumuskan kembali soal dengan memberikan berbagai modifikasi dan merubah struktur agar lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Nah, sehingga mampu mecahkan soal yang relatif sulit. Di sini berjenjang bahwa proses merumuskan itu tidak langsung dia diberikan soal, tapi ada tahapan-tahapan yang dilalui. Mungkin pada awal pembelajarannya disuruh diberikan dengan soal atau disuruh membuat soal yang sekiranya sisa mudah. Nah, pada tahap berikutnya berjenjang dari mudah agak agak sulit, sulit dan sangat sulit. Nah, di situ terdapat proses mereformulasikan kembali. Proses merumuskan berbagai masalah berkait persyaratan pada masalah atau soal yang diselesaikan untuk mencari cara lain dan upaya pemecahannya. Yang ketiga, masih menurut Silver dan Jai bahwa proses merumuskan soal berdasarkan berbagai informasi atau situasi yang ada dengan melakukan sebelum, sesaat, atau sesudah menyelesaikan soal. Nah, di sini saya artikan bahwa mengajuan masalah atau problem posing adalah suatu kegiatan untuk meminta siswa menghasilkan soal atau masalah sendiri, tas dasar situasi yang telah diberikan oleh guru. Informasi yang diberikan oleh guru tersebut dapat digunakan siswa sebagai petunjuk untuk membuat soal. Nah, kemudian soal itu yang bersendiri oleh siswa, diselesaikan sendiri nantinya oleh siswa. Jadi, pada pembelajaran pengajuan masalah matematika di sini yang saya coba uraikan, ini nantinya akan diminta untuk membutuhkan sesuai dengan pet yang dipelajari. Nah, soal tersebut saya yang membuat kemudian dengan kreatifitas siswa sendiri, nanti siswa akan menyelesaikan. Nah, di situ nanti diharapkan pengajuan masalah yang dibuat atau pengajuan soal, siswa akan lebih aktif. Karena selama ini pada pembelajaran matematika, siswa akan cenderung konvensional kita mengerjakan soal, kita memberikan soal, kita sebagai guru aktif memberikan soal, kemudian soal menjawab. Nah, di sini kita akan untuk memfasilitasi. Nah, siswa diminta untuk membuat soal. Nah, soalnya itu nanti siswa juga harus memikirkan bagaimana penyelesaian dari soal yang dibuat. Nah, alasan saya untuk memilih pengajuan masalah pembelajaran matematika di sini. Pada pengajuan masalah dipilih karena sesuai dengan prinsip pembelajaran, yaitu siswa dapat mencari tahu dan dapat berkompetensi. Nah, karena siswa mencari tahu, berarti siswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Dia tidak diam. Dia berusaha untuk mencari tahu bisa membaca lewat itu, atau bisa dengan teman sebayanya, ataupun dia bisa apa, istilahnya mencari informasi yang lain. Bisa dari informasi, teknologi informasi bisa dari internet, ataupun yang lainnya. Nah, di sini dengan siswa aktif untuk mendapatkan informasi baru berdasarkan soal-soal yang dibuat beserta penyelesaiannya dalam konteks materi yang sedang dipelajari, maka siswa akan secara otomatis menemukan konsep, oh bahwa saya belajar tentang materi A, misalkan saya bisa mendapatkan konsep yang saya temukan sendiri. Yang kedua, selain itu mereka juga dapat bersaing dengan sesama temannya untuk dapat memberikan penyelesaian terbaiknya. Dengan pembelajaran pengajuan masalah juga dapat membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini terbentuk karena soal yang dibuat siswa, misalkan kita pada saat meminta siswa untuk mengerjakan satu soal, membuat satu soal, katakanlah si A akan membuat soal. Kemudian diberikan di tempat pada saat refleksi, misalkan siswa akan bisa memberikan jawaban dari pertanyaannya buat temannya. Dan itu kan jawaban tidak satu, tapi kan banyak dari teman-temannya. Nah, di situ akan tumbuh sejua kompetensi antara satu murid dengan murid yang lainnya. Mereka akan dengan aktif memberikan alternatif solusi jawaban yang mereka buat. Dan mereka berusaha kan untuk membuat alasan bagaimana penyelesaian yang mereka bisa diterima oleh teman-temannya. Nah, kelebihan pengajuan masalah dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, keyakinan dan kesukaan siswa terhadap matematika akan berkembang. Hal ini disebabkan karena ide-ide matematika sifat dikembangkan untuk memahami masalah yang mengejagakan dan mengejagakan. Yang kedua, tugas kegiatan dan menarakan sikap kritis dan kreatif. Tiga, berpengaruh kepada kemampuan upaya pemejaan masalah matematika. Untuk pikiran yang berkembangkan fleksibel. Dan yang lainnya, yaitu mendorong sesuai untuk bertanggung jawab dan dalam belajarnya. Mengetahui kesalahan atau kosmis konsep siswa. Nah, dengan membuat po'al atau membuat jawaban maka akan tahu bahwa kemampuan terhadap konsep yang dikelajar dari tersebut bisa terlihat. Oh, ternyata siswa A sudah bisa memahami tentang bersamaan lingkaran misalnya. Itu akan dapat dilihat dari jawaban atau uraian jawaban yang diberikan atau alur-alur perjawaban penyelesaiannya. Itu akan menunjukkan kemampuan dia sudah bisa memahami obatnya masih belum memahami. Nah, persepsi siswa yang kelebihan selanjutnya yaitu persepsi siswa tentang keseraman dan kekulauan di dunia. Matematika itu ternyata sulit. Nah, dengan menerapkan pengajuan masalah ini, paling tidak anggapan siswa matematika sulit itu nantinya akan seperti demi sedikit berkikis. Mungkin dari awal kita mengajarkan untuk membahas soal yang mudah. Lama-lama kita tingkatkan grade levelnya sehingga dia mungkin akan bisa kepercayaan dirinya. Kalau siswa sudah percaya diri, maka dia akan pilih untuk bisa menyelesaikan masalah mempunyai soal yang menjadi tanggungan untuk diselesaikannya. Yang terakhir, untuk meningkatkan pikir berpikir matematik dengan kemampuan yang memiliki hubungan timbal balik yang positif. Artinya di sini, karena kemampuan dia untuk mencahkan masalah dengan mengajukan sebuah tadi dia sudah bisa, maka kemampuan matematisnya juga untuk mencahkan masalah. Dan kemampuan matematis akan seimbang. Istilahnya dia akan bertambah sesuai dengan kutunya. Langkah-langkah pembelajaran pengajaran masalah itu banyak sekali. Yang coba saya terapkan di sini adalah langkah-langkah pembelajaran pengajaran masalah menurut Tostari, karena dia bisa dalam individu. Jadi, langkah-langkah pembelajaran menurut Tostari ini lebih fleksibel, tidak harus dikerjakan secara individu. Yang pertama, mengelompokkan siswa dengan melihat heterobilitas siswa banyak atau enam orang. Nah, di sini untuk kelompok kita memilih siswa yang satu kelompok tersebut mempunyai kemampuan heterogen. Bisa ada yang pintar, ada yang pedang, ataupun ada yang rendah. Tujuhnya dengan heterogenitas ini nanti, akan lebih menurutkan terjumpai tukar teman berdawad. Nah, mereka akan bisa mengutip dengan berdiskusi. Bagaimanapun jika siswa berdiri dengan teman seusia mereka, itu mungkin mereka akan merasa bahwa tidak ada perasaan sungkan atau malu. Bisa juga dengan bercanda, dengan temannya. Nah, situasi kerjasama antara teman akan lebih terbentuk. Yang kedua, memberikan atau menghadapkan siswa pada situasi tertentu atau masalah tertentu. Nah, di sini kondisinya diberikan. Pada awal kita bisa menjelaskan tentang materi, memberikan contoh-contoh yang bisa mereka gunakan sebagai awan-awal, ataupun nanti di sini adalah bisa digunakan sebagai proses imitasi. Nah, imitasi di sini bisa meniru. Memang pada saat membuat masalah soal itu, pada awalnya mereka pasti akan mencoba seperti yang berubahkan oleh gurunya. Itu pasti. Tapi pada awal mereka akan mencoba itu pasti akan terjadi seperti itu. Yang ketiga, membuat kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Siswa membuat pertanyaan dan merumuskan masalah berdasarkan situasi tersebut. Nah, kesepakatannya disepakati antara guru dan siswa. Misalkan siswa disuruh membuat soal berapa, kemudian menyelesaikannya dalam kelas. Terus bagaimana dengan cara mereka, itu disepakati dulu. Mungkin dengan memberi rambut-rambut seperti itu, siswa akan mempunyai gambaran bahwa saya harus bekerja di kelompok ini dengan mempunyai peran seperti apa, itu mereka akan bisa membagi dengan anggota kelompok satu dan anggota kelompok yang lainnya. Yang kelima, yang keempat, siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Nah, kemampuan kelompok antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Beruntung bagaimana kemampuan individu, siswa dalam kelompok, dan kemampuan siswa dalam kelompok itu sendiri untuk menyampaikan pengetahuan yang mereka memiliki masing-masing dalam kelompok tersebut. Nah, di sini, siswa akhirnya bisa berbagi, berbagi untuk bisa memberikan pengetahuan pada temannya, dan juga berbagi untuk bisa saling bekerjasama menyelesaikan masalah yang diberikan pada kelompoknya. Yang terakhir, mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang telah mereka buat. Nah, setelah mereka menyelesaikan masalah, membuat masalah yang pertama, kemudian mereka mendiskusikan dengan teman-teman dalam satu kelompoknya untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir, mereka akan mempresentasikan hasil. Tiap-tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempersetisikan hasil dalam kegiatan mereka menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini jika kegiatan pengajuan masalah, tugas, maaf, untuk pembelajaran pengajuan masalah ini dilaksanakan secara kelompok. Nah, memang pada awalnya, yang paling mudah itu, kita menerapkan pembelajaran pengajuan masalah secara berkelompok dulu. Kalau siswa sudah bisa untuk membuat soal secara berkelompok, nantinya kita bisa men-setting kelasnya menjadi pengajuan masalah dengan secara individu. Nah, kenapa? Karena pengetahuan mereka atau pengalaman mereka bekerja secara kelompok itu akan membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka buat secara individu. Nah, kegiatan pengajuan masalah mereka secara kelompok akan membuat mereka diri untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab mereka, mengajukan soal, dan menyelesaikan soal dalam kegiatan individu. Nah, di sini saya coba membuat atau menerapkan pengajuan masalah dalam pengajuan matematika di SMK NJTES. Yang sudah, pengalaman saya, yang sudah saya buat bahwa pengajuan matematika yang dilakukan di kelas 11MM tahun 2018 kemarin, siswa diminta untuk membuat soal penyelesaian baik secara individu maupun kelompok materi yang diajarkan adalah bersamaan lingkaran dengan LK yang dibuat guru beristitut kas pengajuan masalah. Nah, di sini karena siswanya adalah sistem multimedia, saya mencoba untuk menyertakan media GeoGebra dalam penyelesaian masalah yang mereka buat. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan langkah pembelajaran mustari. Nah, ini mungkin kurang jelas, saya cek di bawahnya ini. Nah, setelah guru menjelaskan materi tentang bersamaan lingkaran, LK-nya bisa dibuat seperti ini. Buat soal tentang persamaan lingkaran dengan berat 0,0. Tentukan jari-jari dan gambarkan persamaan lingkarannya. Nah, siswa disuruh membuat soal tentang persamaan lingkaran. Otomatis nanti dengan penyelesaian LK-nya, siswa akan bisa menjawab dengan soal juga. Karena soalnya disuruh membuat soal, maka di soalnya siswa akan menjawab dengan tentukan persamaan lingkaran melalui pusat 0,0 dengan jari-jari. Nah, di situ yang membedakan jawaban siswa bisa sama, bisa tidak sama. Yang namanya jari-jari kan siswa bebas menentukan. Nah, pemahaman siswa jika persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 pasti dia akan butuh jari-jari. Nah, itu nanti ya akan konsep ya akan bisa ditanamkan pada siswa. Terus gambarkan persamaan lingkarannya. Nah, otomatis dengan bantuan GeoGebra, siswa akan bisa membuat penyelesaian media GeoGebra. Nah, dengan GeoGebra, siswa juga akan mudah menggambar penyelesaian tentang persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 sesuai dengan yang mereka tentukan sendiri. contoh jawaban siswa di sini itu bisa tentukan. Ada siswa yang menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jarinya dua. Dan mereka bisa menggambar seperti itu. Titik pusatnya pada 0,0 jari-jarinya sebanyak dua. Ada juga siswa yang bisa mengerjakan atau membuat penyelesaian dengan menentukan titik pusatnya di titik pusatnya diganti dengan 3,0 dengan jari-jari empat. Hal ini bisa kita bahwa ternyata perintah soal yang 0,0 menentukan pusat 0,0 itu bisa menerjakan lagi. Jawabannya bisa menentukan pusatnya 0,0 kemudian digeser sebanyak titik pusatnya diganti itu dia bisa memperoleh lingkaran bukan di titik pusat 0,0 asa pengamatan pengajaran masalah matematika dalam praktek kegiatan dan pada pertemuan siswa mengerjakan LKS1 terlihat bahwa mereka bisa menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 pusat 0,0 dan secara sudah bisa menentukan pusat P,A,B dari soal yang mereka buat mereka bisa menentukan di sini ada contoh jawaban yang bisa dilihat dari jawaban siswa ini contoh soal yang bisa dibuat tapi perlu diketahui bahwa pengajuan soal di sini di dalam pembelajaran matematika itu tidak harus seperti ini karena konflik kita perhatikan apa bisa kita nanti dengan media yang juga masih banyak nah demikian yang bisa saya sampaikan monggo kali ada banyak waktu saya kembalikan terima kasih luar luar tentang salam dulu ini halo bapak saya yang mau ini ada pertanyaan Pak dalam pengajuan kesalahan kedolongan siswa yang siswa yang bagaimana dengan siswa yang pasif saya saya coba membuat saya bisa membuat soal nah semua siswa dilipatkan siswanya yang pasif tetapi dengan kemampuan yang hampir sama dan yang heterogen memotivasi siswa yang pasif tadi misalkan kita menuju siswa yang pasif bisa memotivasi soal itu kan kita bisa membuat satu soal itulah untuk mereka tidak bisa misalkan dengan pada saat setelah pembelajaran itu kan bisa ayo coba sekarang buat soal tentang pesawat semuanya misalkan dilipatkan itu nanti kita bisa menseleksi semuanya langkah langkah awas supaya dari pasif teman-temannya yang aktif terus dengan media juga akhirnya mengubah dan yang paling dia kita mencoba penyelesaiannya bagaimana kalau saya menggunakan gebra ini untuk menyelesaikannya memang kebetulan saat itu saya mengujikan atau menggunakan media yang pertama dengan google frame untuk mau membuat soal karena soal kan siswa bisa memikirkan kemudian menuliskan gitu boleh bisa dengan langkah dintukan atau yang penyelesaian itu menggunakan gebra pada saat bekerja di lab itu karena siswa bekerja sendiri akhirnya mau tidak mau ya akhirnya tidak aktif yang lain maaf iya bukan pertanyaan dari saya menunggu ini yang dari Pak Anwar ini apa harus menegasi siswa secara kelompok kalau individu bagaimana apa harus saya tidak dengar saya tidak dengar iya Pak iya Pak apa harus Pak apa harus halo 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 pertanyaan dari Pak Anwar mau menegasi siswa secara kelompok apa harus kelompok tidak harus Pak tapi untuk pengenalan mungkin pada awal pada awal kita mengenalkan pengajuan soal itu kita bisa menggunakan setting kelas kelompok tapi kalau kalau hanya nah ini kalau hanya sekedar membuat soal itu kita bisa memperkenalkan semuanya terlibat aktif pada pembelajaran klasikal dulu mungkin semua siswa bisa kemudian bisa penyelajahnya nanti bisa menggunakan kelompok atau membuat soalnya individu terus kita selesaikan secara individu juga boleh nah yang kemarin saya coba terapkan karena memang anak tidak biasa membuat soal mereka kan pals akhirnya cenderung mereka itu asal mencontoh misalkan seperti oh soalnya yang diberikan guru seperti itu jadi dengan harapan saya membagi mereka menjadi kelompok-kelompok itu kan mereka akan diskusikan setelah belajar materi atau setelah setelah memperhatikan penyelesaian yang diberikan guru kemudian mereka mendiskusikan materi yang menjadi tanggungan mereka dan akhirnya mereka bisa membuat soal dengan baik dan sesuai dengan ketentuan gitu loh kalau memang misalnya harus misalkan bagaimana langsung bisa membuat soal tidak harus kelompok tidak apa-apa yang penting kita bisa memberikan instruksi kepada siswa secara tinggal semua ini kamu harus tentang materi statistik misalkan kamu buat soal tentang bersamaan linier satu variable atau dua variable kamu lihat pada saat kamu beli ke supermarket atau ke pasar nah itu kan juga suatu masalah yang sudah dikondisikan masalahnya kita berikan ke awal pada anak oh saya kalau beli penol itu bagaimana ya saya belinya apakah itu kita menggunakan variable otomatis siswa kan juga berpikir dari hasil pikirannya nanti dia akan menemukan soal soalnya misalkan oh iya oh misalkan saya ke supermarket dengan yang sekian ini kemudian saya belinya tak ada pertumbungannya nah disitu masalahnya kita berikan kemudian siswa juga bisa memikirkan dan akhirnya bisa memberikan solusi jawaban yang dia bisa Pak moderator bagaimana apa bagaimana bagaimana ini bagaimana jawaban saya dari penerapan itu bisa diterapkan pembelajaran dari Pak Anwar apakah bisa diterapkan elektro dari Pak Anwar ini dari Pak Anwar ini akan metode yang disampaikan itu tadi apa saya cek di halo ini ada pertanyaan saya coba baca pertanyaannya saya penerapan pembelajaran metode ini untuk jurusan misalnya listrik elektro ataupun mesin saya jawab bisa mesin 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 elektro misalkan itu kan siswa bisa mengamati kemudian bagaimana kita tahu pada saat di bengkel banyak sekali mesin-mesin yang di buat dan apakah mas ini di saat kalian mati terlalu rupanya sek kalau konfirmasi sek ganti warnanya kodong Pak Anwar lagi Bapak moderator bagaimana Boleh Jangan Saya mendidih Dengan ini Selalu boleh Lancar Bagus sekali Saya dengar Saya baca lagi Akhirnya cat Saya jawab Sebenarnya saya tidak nunggu Bikin Ada pertanyaan Banyak kali Abangnya beda Apapun Sampai bisa saya kembali saya kembali saya kembali saya kembali saya kembali saya pernah menjelaskan disitu seragam tersebut saya dengan adanya penguncuan masalah ini bisa membuat siswa lebih bisa lebih banyak siswa lebih bisa lebih mudah dalam dan membayangkan masalah semoga dengan bapak-bapak dari kita terima kasih terima kasih